Halo rekan-rekan investor, kita jumpa kembali di channel youtube Elkipamu Indonesia Teman-teman pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada pembahasan emiten berikutnya yaitu PT.Japakonfit Indonesia TBK ya Nah teman-teman seberapa banyak dari teman-teman yang sudah tahu betul company profile daripada PT.Japakonfit Indonesia ini Mungkin kebanyakan teman-teman yang tahu adalah bergerak di bidang produsen pakan ternak tapi ternyata bukan hanya pakan ternak loh teman-teman tapi sangat integritas, sangat luas sekali apa yang mereka lakukan Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan pembahasan PT.Japakonfit Indonesia Let's go! Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya analisa fundamental lengkap untuk saham yang kelima kami memilih saham dengan kode emiten JPFA yaitu PT.Japakonfit Indonesia TBK ya Jadi emiten ini adalah sektor industri dasar dan kimia dengan subsektor adalah pakan ternak ya Teman-teman ini adalah bagian pertama dari dua bagian sesi video yang kami sudah siapkan ya Seperti biasa, sesi satunya adalah company profile Nah teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen, and share Mohon bantuannya agar channel ini semakin bermanfaat bagi banyak orang teman-teman karena kami berusaha menyajikannya selengkap mungkin ya untuk para penonton sekalian Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi yang terbaru dan terbaik juga dari kami Oke teman-teman, seperti biasa ketika kita melakukan analisis suatu emiten Kita mulai dari mengenali bisnisnya terlebih dahulu Kita akan berkenalan dulu dengan PT.Japakonfit ini Company profile ini seperti apa Ini bukan hanya perusahaan pakan ternak ternyata teman-teman tetapi jauh lebih luas daripada itu Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan gambar ini Jadi secara umum mereka ini mengembangkan kebutuhan ya Kebutuhan protein nasional yaitu untuk unggas atau poultry Kemudian ikan atau yang disebut dengan aquaculture Kemudian beef atau sapi ya, peternakan sapi Nah kalau teman-teman perhatikan mereka ini melayani untuk bagian hulu sampai hilir ya Mereka ini mengakomodir hulu sampai hilir untuk ketiga produk ini Jadi dari mulai pakannya, pembibitannya, peternakan komersilnya, sampai pemrosesan Jadi ternyata ini sangat luas ya teman-teman Nah kami sudah menyiapkan deskripsinya disini Jadi PT Japa Kompi Indonesia TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak dan budidaya ternak sekalian ya teman-teman Nah JPFA ini adalah perusahaan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam tiga sektor utamanya Yaitu unggas atau poultry, perikanan aquaculture, dan sapi atau beef ya Jadi dari mulai produksi pakan seperti yang kami katakan tadi Pembibitan, peternakan komersial, sampai ke pemrosesan ya teman-teman Kita lanjutkan Nah JPFA adalah perusahaan agri-food terbesar ya teman-teman Dan terkemuka di Indonesia Beberapa keunggulan kompetitif lainnya Antara lain ya teman-teman Yang pertama, JPFA ini merupakan salah satu pemimpin di pasar peternakan unggas Sapi dan budidaya perairan Ya ini termasuk lidernya Kemudian yang kedua memiliki sistem operasional yang terintegrasi secara vertikal Tadi kita sudah sampaikan di depan Yang ketiga, memiliki merek dagang dengan reputasi yang baik dan hubungan dengan pelanggan yang kuat Nah kemudian yang keempat, menggunakan standar biosecurity yang tinggi Kemudian yang kelima, beroperasi pada industri yang atraktif Kemudian yang keenam, tim manajemen yang kuat dan berpengalaman Ini kami sampaikan bahwa tim manajemen JPFA ini teman-teman Telah memiliki sejumlah pengalaman yang sangat luas dalam industri peternakan ya Karena ini perusahaannya kan sudah sangat lama Tim manajemen perseroan juga berpengalaman memimpin perseroan Dalam melewati masa krisis ekonomi Asia yaitu tahun 97-98 Epidemi flu burung 2004-2005 Dan krisis keuangan global 2008 Jadi sudah ada beberapa kali ya Beberapa kali krisis mereka lewati Dan terbukti sampai hari ini tetap handal Nah apalagi kondisi-kondisi sekarang kan teman-teman Pasti sudah banyak baca bahwa Kita akan memasuki yang namanya masa-masa resesi Seperti yang diberitakan banyak media Jadi tim manajemen daripada Javakonfit ini sudah pengalaman Dan memiliki ada beberapa mode ya Kalau teman-teman perhatikan video-video kami sebelumnya Economic mode Kalau istilahnya Warren Buffett Ini sangat kuat dimiliki oleh Javakonfit Oke teman-teman kita lanjutkan Perusahaan ini berdiri tanggal 18 Januari 71 Jadi sudah sangat lama ya teman-teman Kemudian listing di Bursa Efek Indonesia itu 23 Oktober 1989 Sektornya industri dasar dan kimia Subsektor pakan ternak Jumlah saham yang beredar yang diperdagangkan 11 miliar 726.575.201 lembar Pemegang sahamnya Japa Limited 53,61% Masyarakat 46,4% Saham Treasury itu 0,59% Kemudian Dewan Komisarisnya Harisam Siregar sebagai Komut Hendrik Kolonas Wakil Komut Retno Astuti Wibisono Komisaris Ignatius Heriwibowo sebagai Komisaris Ito Sumardi Juni Sanyoto itu sebagai Komisaris Kemudian Dewan Direksinya Ada Handoyo Santosa sebagai Dirut Bambang Budi Hendarto Wadirut Tan Yong Nan itu Direktur Leo Handoko Laksono Direktur Rahmat Indrajaya Direktur Jumlah subsidiari anak perusahaannya lumayan banyak Ada 26 perusahaan ya Tapi rasanya ini tidak usah kita bahas terlalu detail Nanti kami akan membahas lebih ke arah detail Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini Itu saja Nah pada saat video ini kami buat teman-teman Harga saham JPFA itu 1115 Sore ini kami lihat tadi itu 1100 Kalau tidak salah ya Market Cap-nya 13,08 Triliun Komposisi Income-nya Kalau teman-teman perhatikan ini Ini kebanyakan adalah Dari Pakan Ternak 36,3% Dan ini adalah dari produk konsumen dan peternakan ini Ini kepotong ya Peternakan dan produk konsumen 39,7% Jadi memang dua ini yang paling besar ya Peternakan dan produk konsumen dan Pakan Ternak Makanya orang banyak kenal JapaKompit ini adalah perusahaan Pakan Ternak Padahal masih banyak yang lain Oke teman-teman kita lanjutkan Visinya adalah berkembang menuju ke sejahteraan bersama Kemudian misinya menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan protein Terjangkau di Indonesia Berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji Dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait Kemudian teman-teman Ini deskripsi supaya teman-teman mengerti ya Supaya teman-teman kita semua mengerti bahwa JapaKompit ini besar sekali ya Wilayah Operasional Prosper One ini Pabrik Pakannya itu ada di Medan, Padang, Lampung, Cikande, Tangerang, Purwakarta, Cirebon, Seragen, Grobogan, Sidoarjo, Gedangan, Surabaya, Banjarmasin, Makassar Itu pabrik pakan Kemudian rumah potong ayam itu juga ada banyak tersebar di seluruh Indonesia Medan, Lampung, Parung, Bogor, Sadang, Purwakarta, Pabelan, Salatiga, Bali, Makassar, Yogyakarta, Krian, Sidoarjo, Batibati, Banjarmasin, Magelang Kemudian pengeringan jagung juga ada Lampung, Berbes, Grobogan, Goa, Pare-Pare Kemudian penggemukan sapi ada di Lampung dan Probolinggo Pabrik pakan ikan dan pakan udang ada di Medan, Lampung, Purwakarta, Gresik, dan Benyuwangi Kemudian teman-teman Tambak udang dan pembibitan itu ada di banyak tempat juga ya Tambak udang dan pembibitan Kemudian ada tambak ikan dan pembibitan Ada di banyak tempat juga Kemudian ada pengolahan hasil ikan dan udang Itu ada di Janggir, Leto, Simalungun, dan Cirebon Kemudian ada pusat riset aquaculture Itu ada di Cianjur, Banyuwangi Tambak sidat Nah ini mungkin asing bagi teman-teman Ini sidat ini apa ini coba Nah ini ada di Bajuwangi, Situ Bondo Pengolahan sidat ini ada di Batuwangi Pabrik karung plastik Jadi ternyata setelah kami cek Ini Japa Kompi ini juga jualan karung plastik loh teman-teman Nah ini ada di Wonoayu, Sidoarjo Pabrik vaksin hewan Jadi mereka juga memproduksi vaksin Jualan vaksin juga teman-teman Gunung Putri Bogor Oke ya teman-teman Lanjut Farm PBD-nya atau Paltry Breeding Division ya Ini Paltry Breeding Division Dan Hatshery PBD Java Tempat pengembang biakan maksudnya Dan penetasan Java Ini ada banyak ya teman-teman Ini tidak usah kita sebutkan satu-satu Banyak banget tempat pengembang biakannya Kemudian Hatshery PBD Java juga Jadi ada tempat pengembang biakan Ada tempat penetasan juga ya teman-teman Jadi ini sangat banyak Luas ya teman-teman Nah kita mau perhatikan dulu ya teman-teman Detailing segmen usaha ya Seperti yang kami katakan tadi di depan Ini yang kita harus perhatikan baik-baik teman-teman Segmen usahanya yang pertama adalah Segmen usaha pakan ternak Ini yang paling terkenal tentunya Perseroan memproduksi dan memasarkan produk pakan ternak Khususnya pakan unggas di Indonesia Dengan mengusung merek Comfit dan Benefit Perseroan merupakan penguasa pangsa pasar terbesar kedua Di industri pakan unggas di Indonesia Hingga saat ini perseroan sudah memiliki 18 pabrik pakan ternak Yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Cukup besar ya teman-teman Yang kedua segmen usaha pembibitan ayam Hingga akhir 2019 Perseroan ini sudah memiliki sekitar 78 breeding farm ya Dan 27 hatchery itu yang tadi di depan Yang banyak ya 78 tempat pembudidayaan ya teman-teman Dan 27 hatchery yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Perseroan juga memproduksi dan memasarkan ayam umur sehari Ya atau DOC istilahnya atau DOC Untuk ayam pedaging broiler dan ayam petelur layer Ini istilah-istilahnya kita juga harus kuasai teman-teman Sektor yang ketiga teman-teman adalah Segmen usaha peternakan komersial dan pengolahan hasil peternakan Perseroan ini menjalankan industri peternakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir Sebagai bagian dari integrasi tersebut Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha peternakan ayam pedaging Dan pemotongan ayam Serta pengolahan daging ayam menjadi produk konsumen Sektor yang keempat teman-teman Segmen usaha budidaya perairan Segmen usaha budidaya perairan ini dikelola oleh PT. Suritani Pemuka atau STP Dan PT. Indojaya Agrinusa Ini anak usahanya maksudnya teman-teman Dimana kegiatan usahanya meliputi produksi pakan ikan, pakan udang, pakan sidat, pembibitan udang, dan ikan air tawar Budidaya udang, budidaya sidat, budidaya ikan air tawar, serta industri pengolahan ikan, dan cold storage Jadi banyak ya teman-teman Kemudian Yang kelima Segmen usaha peternakan sapi Nah ini juga pasti teman-teman banyak tahu Kegiatan usaha peternakan sapi dijalankan di bawah PT. Santosa Agrindo atau Santori Yang kegiatan usahanya terintegrasi setiap vertikal Meliputi pengembang biakan sapi potong, penggemukan, rumah potong hewan, dan produksi daging bernilai tambah Divisi ini mengimpor sapi bakalan atau feeder dari Australia Melalui seleksi ketat mengikuti setiap peraturan wajib Tentang kesehatan hewan yang berlaku baik di Australia maupun di Indonesia Santori melakukan impor sapi bakalan atau feeder tadi dari Australia Untuk kemudian digemukkan di peternakan milik perseruan Perseruan melakukan pembiakan sapi potong dengan metode pembiakan intensif Oke cukup jelas ya teman-teman Banyak sektor usahanya Dan ini sektor usaha yang terakhir Yang keenam Segmen usaha perdagangan dan lain-lain Nah ini teman-teman Sebagai perusahaan peternakan yang terintegrasi Ternyata perseruan juga mengembangkan unit usaha yang mendukung kinerja bisnis utamanya Segmen usaha perdagangan dan lain-lain perseruan ini terdiri dari unit karung plastik Jadi jualan karung plastik juga Ini di Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur Unit pengolahan bunggil kopra yang berlokasi di Nilam Barat, Surabaya, Jawa Timur Kemudian unit pengangkutan, unit vaksin hewan yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat Serta unit obat-obatan hewan dan peralatan peternakan yang berlokasi di Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat Nah teman-teman bisa bayangkan ya Dari hulu sampai hilir mereka ambil semua ini Oke teman-teman Ini adalah produk-produk unggulan Japa Comfit Jadi kami sengaja buat foto-fotonya Supaya teman-teman bisa lebih mengenal lebih baik perusahaan PT Japa Comfit ini Dalam bidang poultry atau perunggasan teman-teman Produk yang mereka jual ada pakan ternak ayam Ini ada beberapa ya Kemudian ada DOC tadi yang kita sudah sampaikan di depan Ini ayam umur sehari ya Ayam broiler atau layer atau palet ya Pembibitan ayam Kemudian ada berbagai jenis vaksin Mereka juga jual Kemudian teman-teman peralatan peternakan ayam ya Jadi kalau teman-teman misalnya ya Dapat ide bisnis mau buka peternakan ayam Nah mereka ini akan support loh teman-teman Mereka menyediakan peralatan-peralatan untuk Peternakan ayam Sekaligus mereka menyediakan jasa teknisi atau edukasinya Jadi komplit Dan mereka akan bina relasi juga Dengan orang-orang atau siapa saja yang mau membuka Usaha peternakan ayam Oke teman-teman Kemudian mereka juga berjualan ayam broiler komersial Kemudian ada karkas ayam Ini yang belum dimasak ya Uncooked Tetapi ada juga yang sudah diproses ya Mereka juga jualan olahannya yaitu sosis dan nugget Komplit ya teman-teman Kemudian bagian aquaculture atau perikanan dan lain-lain teman-teman Mereka juga menyediakan pakan ikan air tawar Kemudian ada pakan udang Baru ada kemudian benih ikan lele klarias Kemudian ada juga budidaya ikan tilapalia di Danau Toba Nah ini teman-teman sudah pernah dengar belum? Ikan tilapalia di Danau Toba Oke ya teman-teman Kita lanjutkan Kemudian ada ikan sidat Nah ini sudah pernah dengar belum? Ikan sidat Ichinoji kalau teman-teman tahu Ini adalah merek perseroan untuk produk Unagi Kabayaki Yang diproduksi oleh PT Iroha Sidat Indonesia Perusahaan ini merupakan usaha patungan antara PT Suri Tani Pemuka Marubeni Corporation dan PT Marubeni Indonesia Jadi ikan sidat juga mereka produksi loh ini teman-teman Nah kemudian teman-teman Yang suka pergi ke mal Teman-teman perhatikan gak apa yang teman-teman makan itu Jadi olahan-olahan ayam atau ikan ya Seperti contohnya Prown bowl, sakana fry, fish nugget, takoyaki, bakso ikan, shrimp bites, shrimp burger, hakau AB fry, kemudian golden money bag, kemudian fish burger Itu semua adalah produknya Japa Confit teman-teman Nah kaget kan ya Oke teman-teman kita lanjutkan Kemudian dalam sektor beef cattle atau sapi ya Mereka juga menyediakan sapi potong sejak tahun 1995 Bukan hanya itu tetapi ada juga Tokusen Ini juga terkenal Tokusen ini merek premium perseroan ya teman-teman Daging sapi wagyu segar yang dengan marmer lemak yang halus Merata dan tekstur mentega lembut Ini Tokusen Oke teman-teman Kemudian dari pihak perseroan ya teman-teman Strategi pertumbuhan atau growth strategisnya kira-kira seperti ini mereka buat Fokus pada industrialisasi dan diversifikasi Yaitu memanfaatkan rekam jejak bisnis Dalam mereplikasi bisnis industri dan terukur Untuk membangun pilar bisnis utama yaitu perunggasan di Indonesia Jadi dalam membangun perunggasan ini Pilar perunggasan ini teman-teman Siapa yang pingin menjadi peternak ya Usaha peternakan Teman-teman bisa menghubungi Japa Compit Nanti mereka pasti akan treatment Itu maksudnya Dan mereka siap menampung hasil-hasil peternakan teman-teman Kemudian memitigasi tantangan pasar Terus meningkatkan efisiensi dan profitabilitas operasional Dalam menghadapi fluktuasi harga Ini sudah teruji ya teman-teman Dari tahun 1971 loh mereka beroperasi Sudah berapa tahun tuh 29 tambah 20 49 tahun di perusahaan ini sudah terbukti Kemudian memaksimalkan pengembalian aset ya Fundamental jangka panjangnya agar kelompok aset tetap menguntungkan Bisnis skala besar yang membantu untuk mendapatkan peluang pertumbuhan Dan memiliki strategi dalam investasi pasar tertentu Untuk melihat peningkatan permintaan konsumen ya teman-teman Oke teman-teman kami gambarkan kira-kira seperti ini ya Yang dikerjakan oleh Japa Compit Jadi mereka mengurus dari mulai hulu Ya sampai ke Jadi hulu upstream yaitu urusan pakan ternak Pembibitan Animal feed dan breeding ya teman-teman Kemudian sampai ke sektor tengah Midstream Itu penggemukan Sampai ke hilir yaitu downstream Dari mulai pengolahan sampai distribusi Sampai siap jadi ya Siap konsumsi teman-teman Nah teman-teman bagaimana Ini kalau teman-teman bandingkan dengan perusahaan pakan ternak yang lain Agak sedikit beda misalnya Cepin ya atau Main Ini agak sedikit beda Mereka ini sangat complicated Jadi menganalisisnya juga tidak boleh hanya sektor pakan ternak saja yang kita kaji Oke teman-teman ini adalah video pertama ya Secepatnya mungkin besok kami akan langsung publish video kedua Yang berkaitan dengan masalah visisi finansialnya Valuasinya Dan aspek manajemen Serta beberapa hal penting lain yang juga perlu teman-teman ketahui Karena ini berkaitan dengan Kalau di BPS ya teman-teman Teman-teman lihat Biro Badan Putra Statistik Ini berkaitan dengan kebutuhan protein nasional Oke teman-teman Terima kasih banyak sudah menonton video kami Jangan lupa ya subscribe, like, and share Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan update yang terbaik dan terbaru dari kami Sampai jumpa teman-teman Salam sukses untuk Anda sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!